Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kali ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk mengulik atau menyelidiki ayat yang terdapat pada Amsal 30 ayat yang ke 33 Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan Dan kalau hidung ditekan, darah keluar Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul Ini adalah perkataan dari Agur bin Yake dari Masa Perkataan Agur ini bisa kita pandang sebagai peribahasa Yaitu ungkapan atau kalimat yang ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasehat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku Pernahkah Bapak Ibu membaca ayat ini? Apakah Bapak Ibu mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Dari pengamatan saya, tidak banyak orang Kristen yang tahu tentang ayat ini Kalaupun pernah membacanya, banyak yang tidak tahu persis apa artinya ayat ini Bagian dari ayat ini yang mudah dipahami adalah Kalau hidung ditekan, darah keluar Yang paling membingungkan adalah Kalau susu ditekan, mentega dihasilkan Lalu, kok kemarahan ditekan pertengkaran yang timbul Bukannya bagus jika kita menekan kemarahan Benda ini yang akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Benda ini yang berkaitan dengan pembuatan mentega dari susu Namanya kantong kulit Atau kirbat air atau kirbat anggur Kantong ini terbuat dari badan kambing atau domba yang utuh Daging dan tulang-tulangnya dikeluarkan Melalui lehernya yang sudah dipotong Dan ini utuh tidak ada jahitannya Sehingga ini bisa digunakan sebagai wadah Untuk membawa air, anggur, susu kemana-mana Dan ini juga yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu Untuk membuat mentega Susu dimasukkan di dalam kantong kulit ini Dan kemudian kantong kulit ini digantungkan kepada tripod seperti ini Yang kemudian nanti digoyang-goyangkan atau diantuk-antukkan seperti ini Sehingga susu itu akan ke atas kepala susunya Dan air susunya akan tinggal di bawah Dan kepala susunya itu yang akan diambil Dan kemudian diolah atau dipadatkan untuk menjadi mentega Ini adalah kantong kulit Dan kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang kantong kulit ini Untuk mengupas ayat-ayat yang lain Ketika Hagar disuruh pergi oleh Abraham Hagar hanya dibekali dengan roti dan sekirbat air yang diletakkan di punggungnya Seperti yang bisa kita baca di kitab kejadian 21 Ayat 14 sampai yang ke-16 Keesokan harinya Pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air Dan memberikannya kepada Hagar Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba Ketika air yang dikirbat itu habis Dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak Dan ia duduk agak jauh Kira-kira sepemanah jauhnya Sebab katanya Tidak tahan aku melihat anak itu mati Sedang ia duduk disitu Menangislah ia Dengan suara nyaring Yang ditayangkan di screen Bapak Ibu Adalah gambar seorang wanita dari negara Eritrea Afrika Wanita yang sedang membawa Kirbat air di punggungnya Dan gambar yang berikut ini Adalah seorang wanita di timur tengah Yang sedang menggoyang-goyangkan kantong kulit Untuk membuat mentega Gambar berikut ini adalah Seorang wanita Algeria Afrika Sedang menggoyang-goyangkan kantong kulit Untuk membuat mentega juga Kita kembali lagi ke ayat Amsal 30 Ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut Sebab kalau susu ditekan Mentega dihasilkan Dan kalau hidung ditekan Darah keluar Dan kalau kemarahan ditekan Pertengkaran timbul Ada tiga hal disini Yang perlu kita perhatikan Pertama Susu ditekan Mentega dihasilkan Kedua Hidung ditekan Darah keluar Ketiga Kemarahan ditekan Pertengkaran timbul Mungkin ayat ini Susah dimengerti Namun Kalau kita membaca Ayat tersebut Pada Alkitab LAI Versi terjemahan lama Maka kita akan mendapatkan Pengertian yang lebih jelas Bunyinya seperti ini Karena air susu Ditumbuk menjadi mentega Dan hidung Ditumbuk keluar darah Dan amarah Digalakkan Menjadikan perkelahian Ketiga hal tadi Menjadi semakin jelas Pertama Susu ditumbuk Menjadi mentega Alkitab LAI Versi terjemahan lama Yang mengatakan Susu ditumbuk Sebenarnya Lebih jelas Menunjukkan Proses pembuatan Mentega Yaitu dengan Mengantuk-ngantukkan Atau menggoncang Susu Secara konstan Di dalam kantong kulit Sehingga Susu itu Menjadi mentega Nah Menjadi sulit Dipahami Jika digunakan Kata-kata Susu ditekan Yang kedua Hidung ditumbuk Keluar darah Hal ini mudah Kita pahami Karena Pembuluh darah Di dalam hidung Sangat halus Dan rentan pecah Sehingga Ditumbuk sedikit saja Bisa pecah Dan mengeluarkan darah Ketiga Amarah Digalakkan Menjadi perkelahian Digalakkan Artinya Digiatkan Dilakukan Berulang-ulang Ini juga cukup jelas Jika Amarah Diumbar terus Maka Yang terjadi Adalah Pertengkaran Jadi Ayat-ayat ini Merupakan Sebuah Pengajaran Penting Bagi kita Sekalian Arti Ayat ini Adalah Sesuatu Yang dilakukan Dengan berulang-ulang Dengan terus-menerus Secara konstan Dengan tekun Dengan tekanan Dengan paksaan Seperti terjadi penumbukan Atau penggalakan Terhadap sesuatu Dapat memberikan Hasil Yang baik Atau hasil yang Jelek Memberikan hasil Yang baik Seperti halnya Susu Yang terus-menerus Ditumbuk Atau Diantuk-antukan Sehingga Menjadi Mentega Ini adalah Hal baik Yang kita Inginkan Mentega Bisa digunakan Untuk olesan Roti Atau untuk Menggoreng Jadi ada Hal-hal Yang harus kita Lakukan Dengan tekun Terus-menerus Bahkan mungkin Dengan satu Tekanan Atau usaha Yang lebih keras Agar bisa Menghasilkan Sesuatu Yang berguna Misalnya Kita harus Memaksa Diri kita Untuk banyak Belajar Dan latihan Kita harus Memaksa Diri kita Untuk membaca Firman Tuhan Dan berdoa Kita harus Memaksa Diri kita Untuk bangun Pagi Dan mengerjakan Kewajiban Kita Untuk Mendapatkan Hal yang Bermanfaat Kita harus Tekun Berusaha Hingga Hal tersebut Menjadi Kenyataan Hingga Susu itu Menjadi Mentega Saya Saya Kutipkan Lagi Ayat Dari Pengkhutbah 9 Ayat 10 Segala Sesuatu Yang dijumpai Tanganmu Untuk Dikerjakan Kerjakanlah Itu Sekuat Tenaga Karena Tak ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan Hikmat Dalam Dunia Orang Mati Kemana Engkau Akan Pergi Tetapi Ada juga Perkara-perkara Yang Jika Kita Terus Lakukan Berulang-ulang Dapat Mengakibatkan Sesuatu Yang Jelek Atau Merugikan Seperti Menumbuk Atau Memukul Hidung Maka Yang Terjadi Adalah Darah Akan Keluar Atau Amarah Amarah Jika Tidak Diredam Tetapi Terus Dikomporin Diumbar Terus Menerus Olo-olo Yang Terus Dilontarkan Dapat Membuat Orang Yang Mendengarnya Menjadi Marah Dan Dapat Menimbulkan Pertengkaran Bahkan Bisa Berujung Kepada Pembunuhan Jadi Ayat Pada Amsal 30 Ayat 33 Sebab Kalau Susu Ditekan Mentega Dihasilkan Dan Kalau Hidung Ditekan Darah Keluar Dan Kalau Kemarahan Ditekan Pertengkaran Timbul Sebenarnya Adalah Ayat Yang Indah Ayat Ini Mengajak Kita Untuk Bijak Memilah Dan Memilih Mana Pekerjaan Yang Harus Kita Tekuni Terus Menerus Sehingga Dapat Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Seperti Susu Yang Menjadi Mentega Dan Menjauhi Untuk Menekuni Hal-hal Yang Bisa Mendatangkan Kerugian Kepada Kita Seperti Menumbuk Hidung Hingga Berdarah Atau Mengumbar Kemarahan Sehingga Terjadi Pertengkaran Mari Kita Terus Bertekun Untuk Menumbuk Susu Kita Hingga Kita Dapatkan Hasilnya Yaitu Mentega Kata 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 Orang Zaman Now Jangan Kasih Kendot Tetaplah Bersemangat Tapi Untuk Kebiasaan Kebiasaan Yang Buruk Seperti Sifat Yang Malas Amara Yang Meledak Ledak Cepat Tersinggung Sifat Yang Merugikan Orang Lain Kekerasan Jangan Ditekuni Jangan Dipupuk Jangan Diteruskan Tinggalkan Semuanya Itu Semua Perkara Ini Hanya Akan Mendatangkan Kerugian Kepada Kita Kiranya Bapak Ibu Dapat Menangkap Betapa Indahnya Amsal Yang Dikatakan Oleh Agur Bin Yake Ini Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Sekalian